Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Yuni Recap dan selamat datang di alur cerita film Spektral Salah satu film bertemakan militer yang lain daripada yang lain Maksud saya, jikalau di film-film sejenisnya memiliki musuh-musuh seperti manusia Atau yang paling banter itu monster, alien, ataupun robot Nah, Spektral mengambil satu konsep yang cukup unik Dimana musuh yang akan menjadi antagonisnya adalah makhluk-makhluk supranatural Yang bahkan tidak bisa dilihat apalagi disentuh Lalu, bagaimana cara mereka melawannya? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Bersetting tempat di suatu negara bernama Republik Moldova Sebuah negara yang terletak di Eropa Timur Yang diceritakan sedang terjadi perang saudara Antara penduduk sipil dengan pasukan pemberontak Dimana penduduk sipil yang sudah muak dengan pemerintahan rezim Menuntut segera dibentuknya sistem pemerintahan yang baru Penduduk sipil yang hanya terdiri dari warga biasa Tentunya tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan pasukan pemberontak Yang diisi banyak tentara elit Maka dari itu, Amerika sebagai sekutu Mengirim pasukan untuk meredam krisis yang tengah terjadi Beberapa waktu setelah semuanya dimulai Kita kemudian dibawa pada suatu malam Dimana salah satu tentara Amerika tampak terpisah dari kelompoknya Atau kita bisa memanggilnya Sersandepis Dan satu hal yang harus kalian perhatikan disini adalah Kacamata yang dia pakai Diketahui, kacamata tersebut dinamakan Hyper Spectral Yang cara kerjanya kurang lebih seperti Night Fission Tetapi dengan kualitas penerangan Serta spektrum cahaya yang jauh lebih canggih Kemudian Sersandepis berjalan menuju suatu bangunan Tempat dia menemukan beberapa jasad penduduk Dengan kondisi kulit mereka yang tampak melepuk Dan juga mata yang memuti Tetapi anehnya tidak ditemukan adanya luka Atau tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka Ketika masuk ke dalam satu ruangan Dia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi Disanalah muncul sosok misterius Dengan wujud tidak jelas Yang pada awalnya Hal itu dianggap sebagai gangguan Atau error pada kacamata yang dia pakai Karena setelah dilepas Dia sama sekali tidak melihat apapun Sebelum kemudian Sesuatu itu menembus tubuhnya Sampai dia terbunuh Entah itu semacam demit Makhluk jadi-jadian Atau pengguna ilmu hitam Tapi itu semua akan terungkap nanti Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang dokter Atau lebih tepatnya dokter pada bidang teknologi Bernama Klein Diketahui Klein bekerja pada suatu departemen Bernama DARPA Atau kepanjangannya Defense Advanced Research Project Agency Ya begitulah Pokoknya ini tempat orang-orang seperti Klein Menciptakan barang-barang canggih Untuk digunakan pada operasi militer Faktanya Salah satu benda ciptaannya Klein Yang sudah patent Adalah kacamata hyperspektral Yang kini sudah banyak dipakai oleh kesatuan militer Khususnya pasukan yang sedang bertugas di Moldova Namun baru-baru ini Atasannya mendapat suatu pesan Jika tim yang ada di sana Menangkap sesuatu yang sangat janggal Pada kacamata tersebut Maka dari itu Klein diminta untuk segera datang ke Moldova Setibanya di pangkalan militer Yang ada di sana Klein disambut oleh seorang jenderal Bernama James Orlan Beliau juga lah yang memimpin operasi Di tempat ini Dan selain itu Ternyata CIA juga mengirim Salah satu agent mereka Bernama Fran Madison Untuk ikut serta dalam penyelidikan tersebut Sebelum dibawa lebih jauh lagi Mereka pun memperlihatkan video Dimana Sersandepis terbunuh Disitulah Klein menyaksikan sesuatu di luar akal sehatnya Tampak sesosok makhluk Dengan wujud tembus pandang Menghantam tubuh dari Sersandepis Yang seketika juga membunuhnya Tidak hanya itu Dalam beberapa pekan terakhir ini Mereka juga menemukan Ada banyak sekali jasad penduduk Di sekitaran kota Dengan kondisi yang sama Dengan apa yang terjadi Pada Sersandepis Dimana kulit mereka tampak melepu Dengan mata yang memuti Asumsi sejauh ini Makhluk itu adalah seseorang Yang menggunakan baju kamuplase Berteknologi canggih Dan kemungkinan besar Senjata yang dipakai Adalah senjata kejut listrik Bertegangan tinggi Meskipun asumsi yang dikatakan Terdengar manuk akal Tapi Klein masih ragu untuk percaya Sebab mereka masih membutuhkan data Atau bukti yang lebih banyak lagi Minimal foto dari makhluk tersebut Dengan kualitas gambar yang lebih bagus Dan untungnya Klein membawa kamera Hyperspektral ciptaannya Yang dikatakan Mampu menangkap gambar Dengan resolusi yang jauh lebih mantap Istilah kata Jika kacamatanya saja Punya 1080p Maka kameranya sendiri Bisa mencapai 4000UHD Jadi tunggu apa lagi? Belilah kamera Hyperspektral Sekarang juga Link cari aja sendiri Rencananya Kamera tersebut dipasang tepat Di atas salah satu mobil lapis baja Dan tidak diduga Hal itu mendapat protes Dari prajurit disana Bahkan Klein sempat diintimidasi Tapi untungnya Dia ditolong oleh seorang pria butak Bernama Kapten Cabrera Dan kebetulan juga Si Kapten ini adalah temannya Si Klein yang terkadang Mampir ke tempat kerjaannya Tidak hanya itu Kita diperkenalkan oleh Satu orang lagi Bernama Mayor Session Dimana sepertinya Sang Mayor tampak tidak suka Akan keberadaan Klein Pada hari selanjutnya Mereka mendapat misi Ketengah kota Untuk menjemput pasukan utah Yang dikatakan terjebak Di sebuah gedung Dari kemarin malam Setelah terlibat Baku tembak Dengan pasukan pemberontak Tentu Klein, Madison Dan Kapten Juga ikut serta Dimana ketiganya Ditugaskan memantau Situasi Dari dalam mobil Setelah menyusuri Seisi bangunan Mereka menemukan Seluruh anggota Dari pasukan utah Yang kondisinya Sudah tidak lagi bernyawa Menyisakan Satu orang saja Bernama Sersan Komstock Yang tengah bersembunyi Di balik bakmandi Dan faktanya Dia sudah bersembunyi Di dalam sana Selama berjam-jam Dengan raut wajahnya Yang masih sangat Shock dan ketakutan Komstock pun menjelaskan Dia melihat Rekan-rekannya Terbantai oleh Sesuatu yang Tidak terlihat Dimana satu-satunya Tempat dia bersembunyi Hanyalah bakmandi tersebut Yang entah bagaimana Dia aman-aman saja Ketika berada Di dalamnya Di sisi lain Salah satu prajurit Memasuki Satu ruangan Tempat dia Mendapati Suatu anomali Yang tidak lain Itu adalah Sosok gaib tersebut Sebelum kemudian Sosok itu Membunuhnya Dalam sekejap Situasi berubah Menjadi sangat Mencekam Dimana Satu persatu Pasukan terbunuh Dengan begitu cepat Terlebih lagi Peluru yang mereka Tembakan Sama sekali Tidak berguna Seakan-akan Yang mereka Lawan saat ini Adalah makhluk Gaib Yang sama sekali Tidak dapat Disentuh Sadar jika situasi Sudah diluar kendali Kapten pun meminta Seluruh pasukan Untuk mundur Sementara Klein mengambil Kesempatan ini Untuk merekam Sosok tersebut Dengan kamera Hyper spektralnya Dan disinilah Mereka Akhirnya bisa Melihat Tampilan HD Dari wujud Sosok itu Yang rupanya Seperti manusia Tanpa pikir panjang Sang kapten Menembakkan Basoka Tepat ke arahnya Yang tentu saja Hal itu Sama sekali Tidak berguna Justru sebaliknya Sang kapten Lah yang harus Modar di tempat Tidak punya Banyak waktu Mayor Session Beserta Pasukannya Yang tersisa Pun segera Cabut dari sana Namun Hal yang Sangat tidak Tidak terduga Kembali terjadi Dimana Mobil yang mereka Tumpangi Tiba-tiba Terbalik Akibat Menginjak Beberapa Ranjau Nah asnya Kedua Sopir Tala tewas Termasuk Satu-satunya Sumber Informasi Mereka Yaitu Sersan Komstok Yang juga Ikut Mokat Dan dengan Terpaksa Mereka Melanjutkan Perjalanan Dengan Berjalan kaki Hingga Tiba Di sebuah Pabrik Mereka Memutuskan Untuk Beristirahat Terlihat Dari yang Awalnya Sekitar 30 orang Kini Tersisa 11 orang Saja Yang padahal Jumlah musuh Yang mereka Hadapi Hanyalah Satu Ekor Saja Untungnya Klein juga Sempat Membawa kamera Hyper Spectralnya Sebab Dengan kamera Ini Mereka Dapat Melihat Sosok Itu Dengan Sangat Jelas Dan Terlihat Jumlahnya Bukan Hanya Satu Melainkan Ada Begitu Banyak Yang Menarik Disini Adalah Sosok Sosok Itu Tampak Tidak Bisa Memasuki Bangunan Dikarenakan Ada Banyak Serbuk Besi Di Sekitar Nya Yang Entah Bagaimana Menghambat Pergerakan Mereka Dengan Begitu Bisa Ditarik Kesimpulan Jika Serbuk Besi Adalah Kelemahan Dari Makhluk Itu Entah Siapa Yang Sudah Menyebarkan Semua Bubuk Besi Tersebut Tapi Mereka Memiliki Firasat Kalau Mereka Tidak Sendirian Di Tempat Ini Dan Untuk Berjaga Mereka Segera Pergi Ke Lantai Atas Ya Siapa Tahu Ada Orang Yang Ngendok Di Sana Dan Benar Saja Ketika Sampai Di Depan Suatu Ruangan Tiba Tiba Ya Seseorang Dari Ruangan Tersebut Tiba Tiba Menembak Tetapi Ketika Mereka Mendubrak Masuk Mereka Hanya Menemukan Dua Anak Kecil Saja Lebih Tepatnya Dua Kakak Beradik Yang Kebetulan Juga Sedang Bersembunyi Di Tempat Ini Di Saat Yang Lain Mencoba Untuk Menghubungi Markas Klein Bersama Dengan Madison Menanyakan Beberapa Hal Kepada Dua Boca Itu Diketahui Penduduk Sosok Gaib Itu Dengan Sebutan Aratare Sebutan Bagi Jiwa Orang Orang Mati Yang Tersesat Dimana Jiwa Jiwa Tersebut Tidak Akan Pernah Menemukan Kedamaian Sebelum Perang Benar Benar Berakhir Klein Juga Menanyakan Tentang Bubuk Besi Tersebut Dimana Orang Yang Sudah Menyembarkannya Adalah Ayah Dari Kedua Bocah Tersebut Yang Artinya Ayah Mereka Memiliki Pengatauan Tentang Selak Beluk Dari Makhluk Yang Disebut Aratare Itu Namun Sayangnya Sang Ayah Sudah Tewas Terbunuh Ketika Beliau Menyebarkan Serbuk Besi Di Luar Dimana Dari Dalam Sakut Celananya Klein Menemukan Sebuah Peta Dari Suatu Tempat Bernama Meserob Sebuah Fasilitas Pembangkit Listrik Yang Dikatakan Menjadi Awal Mula Dari Kemunculan Aratare Di sisi lain Mayor Sesien Akhirnya Berhasil Menghubungi Markas Yang Mana Dalam Waktu Beberapa Jam Bala Bantuan Akan Dikirim Untuk Menjebut Mereka Namun Yang Jadi Masalah Titik Penjebut Yang Berlokasi Di Alun Alun Kota Yang Mengaruskan Mereka Untuk Berjalan Kaki Agar Sampai Kesana Untungnya Bangunan Yang Mereka Tempati Memiliki Banyak Pasokan Serbuk Besi Yang Dapat Mereka Gunakan Sebagai Senjata Dan Meskipun Serbuk Besi Tidak Dapat Membunuh Makhluk Makhluk Itu Tetapi Setidaknya Hal Itu Sudah Cukup Untuk Menghambat Pergerakan Mereka Sementara Yang Lain Membuat Granat Yang Diisi Dengan Serbuk Besi Klien Memiliki Tugas Yang Paling Penting Dimana Dia Akan Mengubah Kamera Hyperspektralnya Menjadi Lampu Sorot Sehingga Sinar Yang Dipancarkan Kamera Tersebut Akan Memberi Visual Daripada Sosok Gaib Tersebut Dan Mereka Tidak Perlu Lagi Memakai Kacamatanya Singkat Cerita Pagi Pun Tiba Saat Itulah Mereka Semua Harus Segera Minggat Dan Ini Akan Menjadi Tantangan Terberat Mereka Karena Jumlah Dari Makhluk Makhluk Itu Lebih Banyak Daripada Sebelumnya Namun Di Satu Sisi Granat Launcher Yang Diisi Dengan Serebuk Besi Tampak Bekerja Dengan Sangat Baik Sempat 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 Kehilangan Satu Orang Selama Di Perjalanan Akhirnya Mereka Sampai Pada Titik Penceputan Dan Dalam Waktu Yang Bersamaan Balabantuan Akhirnya Tiba Juga Bahkan Dua Unit Tank Juga Langsung Dikerakan Yang Masing Masing Pada Tank Juga Dipasangkan Dengan Pemancar Gelombang Cahaya Sehingga Mereka Bisa Melihat Sosok Gaib Tersebut Tentunya Meskipun Kedatangan Pasokan Ini Tampak Begitu Epic Tetapi Sayangnya Serangan Kedua Tank Tersebut Sama Sekali Tidak Berdamage Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Seluruh Pasokan Juga Disapu Bersih Sampai Tidak Tersisa Di Sela-sela Pembantayan Itu Ada Satu Hal Yang Menarik Perhatian Si Klein Ketika Salah Satu Aratare Handak Menghancurkan Tank Dia Bisa Melihat Wujud Makhluk Itu Tampak Seperti Memudar Seakan Akan Tank Yang Dihancurkan Barusan Memiliki Sesuatu Yang Dapat Memecah Wujud Dari Sosok Tersebut Entah Apa Yang Sebenarnya Sedang Terjadi Tetapi Naasnya Si Adik Yang Terpisah Dari Mereka Pun Juga Turut Menjadi Korban Bersamaan Dengan Itu Helikopter Baru Saja Tiba Terlihat Hambusan Angin Dari Baling Baling Nya Juga Menyulitkan Makhluk Makhluk Itu Untuk Mendekat Yang Kesempatan Ini Mereka Gunakan Untuk Segera Cabut Singkat Cerita Mereka Sampai Di Tempat Tujuan Namun Bukan Markas Yang Mereka Singgahi Melainkan Banker Pengungsian Tempat Para Penduduk Selamat Karena Pada Faktanya Seluruh Penjuru Kota Sudah Dibuat Kacau Balau Akibat Serangan Makhluk Halus Dimana Jumlah Korban Juga Semakin Bertambah Banyak Selang Beberapa Menit Kemudian Banker Mereka Kedatangan Rombongan Lain Yang Tidak Lain Itu Adalah Rombongan Dari Sang Jenderal Dengan Penampilan Beliau Yang Sudah Sangat Lusuh Dan Ternyata Gerombolan Aratare Juga Menyerang Markas Mereka Seperti Halnya Gelombang Tak Kasat Mata Yang Datang Secara Tiba Sampai Sampai Dari Semua Prajurit Yang Ada Hanya Tersisa Sedikit Dari Mereka Namun Setidaknya Jenderal Tidak Lupa Untuk Membawa Amunisi Dan Juga Perlengkapan Yang Lain Ketika Semua Orang Sedang Mumet Tidak Karuan Klan Yang Merotak Senku Ini Sedang Mencoba Untuk Berpikir Keras Dimana Setelah Mengalami Semua Kejadian Aneh Akhirnya Dia Mendapat Satu Jawaban Pasti Tentang Sosok Gaib Yang Disebut Aratare Itu Sebenarnya Aratare Bukanlah Makhluk Gaib Seperti Yang Mereka Kira Melainkan Makhluk Makhluk Itu Adalah Sesuatu Hasil Ciptaan Manusia Juga Yang Terbentuk Dari Suatu Proses Yang Dinamakan Kondensat Sedikit Info Kondensat Adalah Suatu Perubahan Fisik Non Alami Yang Sudah Lama Diprediksi Oleh Dua Ilmuwan Terkenal Yaitu Netboss Dengan Albert Einstein Dimana Wujud Perubahan Ini memiliki Suhu Yang Sangat Amat Teramat Dingin Bahkan Hanya Dengan Menyentuhnya Saja Nyawa Kita Bisa Bisa Langsung Melayang Sesuai Dengan Sifat Kondensat Itu Sendiri Makhluk Makhluk Ini Memiliki Kemampuan Untuk Menembus Dinding Tetapi Di Saat Yang Sama Serbuk Besi Dapat Menghambat Pergerakan Mereka Dan Nyatanya Masih Ada Satu Material Lagi Yang Benar Benar Tidak Dapat Ditembus Oleh Makhluk Yang Satu Ini Dan Material Tersebut Adalah Keramik Seperti Yang Sudah Kita Lihat Pada Adegan Dimana Seresan Comstock Ditemukan Yang Mana Bakman Di Tempat Dia Bersembunyi Terbuat Dari Bahan Keramik Dan Hal Ini Juga Diperkuat Lagi Pada Adegan Sebelumnya Dimana Sesaat Menghantam Sebuah Tank Wujud Makhluk Itu Tampak Seperti Memudar Yang Faktanya Perisai Pada Tank Tersebut Terdapat Material Keramik Di Dalamnya Setelah Mengetahui Semua Fakta Itu Klien Dan Kawan Kawan Tinggal Membuat Senjata Yang Tepat Bernama Plasmic Dischart Sebuah Senjata Yang Dapat Memecah Kondensat Dan Untuk Membuatnya Mereka Memerlukan Semua Perlengkapan Yang Sebelumnya Dibawa Dari Markas Seperti Alat Optik Charging Ballistik Charger HP Laptop Busi Motor VGA Dan Sebagainya Dan Tidak Hanya Itu Mereka Juga Menggunakan Sejumlah Robot Mekanik Yang Berguna Untuk Dipasangi Lampu Sorot Setelah Semua Persiapan Sudah Selesai Sisanya Tinggal Briefing Briefing Singkat Saja Dikatakan Tempat Yang Akan Menjadi Sasaran Mereka Adalah Meserob Yang Tidak Lain Merupakan Fasilitas Pembangkit Listrik Yang Menjadi Awal Mula Dari Kemunculan Arata Are Ketika Mereka Sudah Sampai Mereka Disambut Oleh Gerombolan Aratare Yang Sudah Menghadang Yang Mana Ini Merupakan Waktu Yang Sangat Cocok Untuk Menguji Senjata Baru Mereka Dan Tepat Ketika Senjata Itu Ditembakan Seketika Wujud Dari Makhluk Itu Tampak Hancur Berkeping Selayaknya Agar Agar Yang Diremet Sampai Pecah Tentu Semangat Juang Dari Para Prajurit Seketika Kembali Lagi Dimana Situasi Peperangan Mendadak Jadi Begitu Sengit Di Sisi Lain Klein Dan Juga Medicine Memiliki Misi Yang Paling Penting Dengan Ditemani Dua Prajurit Keempatnya Ditugaskan Menyusup Kedalam Labu Laboratorium Yang Kemungkinan Besar Berada Di Dalam Fasilitas Ini Dan Baru Aja Masuk Kedalam Keempatnya Dihadang Oleh Salah Satu Aratare Yang Memaksa Klein Dan Medicine Terpaksa Meninggalkan Kedua Parajurit Tersebut Masuk Lebih Dalam Keduanya Menemukan Sebuah Pintu Yang Nampak Sus Dan Ternyata Benar Pintu Itu Mengarahkan Mereka Ke Ruang Laboratorium Dan Disana Juga Terdapat Sebuah Alat Tempat Aratare Diciptakan Selayaknya Area Produksi Dalam Suatu Pabrik Bahkan Fasilitas Ini Juga Dilengkapi Dengan Ruang Penyimpanan Tempat Dimana Mereka Menyimpan Aratare Yang Sudah Siap Tempur Dengan Beberapa Jasad Ilmuwan Yang Ditemukan Pada Tempat Ini Keduanya Juga Menyadari Telah Terjadi Suatu Kekacauan Di Tempat Ini Yang Menyebabkan Beberapa Aratare Yang Tersimpan Di Sejumlah Kotak Mendadak Terlepas Hingga Membunuh Seluruh Ilmuwan Yang Ada Disini Berdasarkan Protokol Darurat Yang Mereka Baca Keduanya Masih Memiliki Kesempatan Untuk Menghentikan Semua Ini Dengan Cara Mencopot Semua Kabel Yang Terpasang Pada Mesin Utama Dimana Hal Itu Akan Memusnahkan Seluruh Aratare Yang Ada Di Tempat Ini Termasuk Juga Yang Sedang Berkeliaran Di Penjuru Kota Di Sisi Lain Pasukan Yang Ada Di Luar Dikejutkan Dengan Para Aratare Yang Mendadak Bangkit Kembali Dimana Wujud Mereka Yang Awalnya Tercerai Berai Tiba-tiba Menyatu Menjadi Satu Kesatuan Dan Tentunya Hal Ini Semakin Memojokkan Seluruh Pasukan Tidak Mau Kala Mayor Session Juga Melakukan Hal Yang Sama Dimana Dia Menggabungkan Sejumlah Senjata Menjadi Satu Akan Tetapi Dibutuhkan Waktu Beberapa Menit Untuk Mengisi Ulang Energinya Sebelum Bisa Menembak Kembali Lagi Kepada Mereka Yang Ada Di Dalam Terlihat Klein Sedang Mencopot Satu Persatu Kabel Yang Terpasang Dengan Menggunakan Sebuah Kunci Yang Didapat Dari Salah Satu Jasad Ilmuwan Setelah Berhasil Mencopot Semua Kabel Klein Tinggal Menarik Sebuah Bracket Di Tengah Tengah Mesinnya Dan Bertepatan Dengan Itu Pengisian Energi Dari Semua Senjata Yang Digabungkan Mayor Sesien Akhirnya Selesai Juga Dan Pastinya Besarnya Energi Yang Ditembakkan Juga Tidak Main Seketika Memecah Formasi Gabungan Dari Para Aratare Saking Besarnya Ledakan Tersebut Semua Kotak Yang Mengurung Para Aratare Juga Ikut Pecah Tetapi Beruntung Klein Berhasil Menarik Bracket Tersebut Tepat Pada Waktunya Seketika Membekukan Pergerakan Seluruh Aratare Yang Ada Sebelum Kemudian Makhluk Makhluk Itu Lenyap Secara Perlahan Ketika Mencari Jalan Keluar Klein Dengan Madison Menemukan Sebuah Ruangan Yang Merupakan Inti Dari Laboratorium Itu Yang Disana Terdapat Banyak Kapsul Yang Masing-masing Diisi Dengan Tulang Belakang Organ Dalam Seperti Otak Dan Juga Pembulu Darah Yang Berasal Dari Jasad Manusia Lengkap Dengan Kantung Infus Dan Juga Alat Pendeteksi Jantung Yang Mengisyaratkan Masing-masing Otak Pada Setiap Kapsul Masih Menunjukkan Tanda-tanda Kesadaran Dari Penemuan Ini Terjawab Sudah Alasan Kenapa Aratare Yang Merupakan Wujud Perubahan Dari Kondensat Memiliki Rupa Dan Kesadaran Manusia Karena Emang Pada Dasarnya Mereka Diciptakan Dari Hasil Kopipaste Manusia Asli Sebelum Kemudian Dicetak Dijilid Dikliping Sampai Seutuhnya Menjadi Makhluk Setengah Goib Di Satu Sisi Klein Juga Merasakan Penderitaan Yang Dirasakan Oleh Orang-orang Malang Ini Yang Meskipun Tubuh Mereka Sudah Lama Mati Namun Jiwa-jiwa Mereka Tetap Dipaksa Hidup Hanya Untuk Menjadi Senjata Perang Dan Tentunya Sebagai Manusia Yang Masih Memiliki Hati Nurani Klein Dengan Medicine Memutuskan Untuk Memusnahkan Mereka Supaya Jiwa-jiwa Di Dalamnya Dapat Terbebas Dengan Damai Dan Ya Ujung-ujungnya Jadilah Seperti Ini Klein Yang Dari Awal Cuman Datang Sebagai Teknisi Justru Malah Ikut Terjun Kemedan Perang Terlebih Lagi Semua Barang Bawaannya Yang Ditinggal Di Markas Juga Ikut Lenyap Dan Dia Sama Sekali Tidak Mendapatkan Apapun Selain Ucapan Terima Kasih So So Ya Itulah Alur Cerita Dari Film Spektral Semoga Kalian Terhibur Ya Oke Segitu Saja Untuk Pembahasan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribenya Agar Saya Bisa Semangat Untuk Membuat Konten Selanjutnya Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Akhir Dan Sampai Jumpa Di Next Episode Bye 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 Bye